Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Selasa Tanggal 27 September 2022 Pada Pesta Wajib Santo Vincentius A.Paulo Ayat namas pilihan kita pada hari ini Dari Injil Lukas bab 9 ayat 55 Yesus berkata kepada para muridnya Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang Melainkan untuk menyelamatkannya Tuhan Yesus melangkah menuju kegenapan Seperti yang telah diajarkannya kepada para murid Ia tahu ia datang dari siapa Untuk apa dan harus melalui jalan hidup yang bagaimana Bahwa misinya akan ditolak oleh sebagian orang Adalah sesuai dengan rencana Allah Yang telah dinubuatkan sejak saman perjanjian lama Dan selaras dengan tekanannya pada ajarannya bahwa ia harus menderita Dalam bacaan hari ini Lukas menjelaskan kepada kita Bahwa ada masalah yang mengganjal Yaitu reaksi murid-murid Yesus Jakobus dan Yohanes Terhadap orang-orang Samaria Yang menolak memberikan bantuan setelah tahu bahwa Yesus dan rombongannya Menuju Yerusalem Memang kerajaan Israel bersatu Terpecah menjadi Israel utara Samaria dan Israel selatan Di Yehuda Yerusalem Hubungan antara Samaria dan Yehuda semakin memburuk Bahkan orang-orang Samaria digolongkan sebagai orang yang harus dimarginalkan Oleh orang-orang Farisi Orang-orang Yerusalem Lukas menggambarkan penolakan ini sebagai bagian dari Penggenapan nubuat Allah Sebagai tanda bahwa Yesus Mesias akan menderita Ditolak Bagaimana perombongan Yesus bersikap terhadap penolakan tersebut Jakobus dan Yohanes khususnya Menganggap bahwa penolakan itu lebih merupakan penghinaan terhadap Yesus Yang seharusnya diperlakukan dengan segala hormat Itulah sebabnya mereka mengusulkan untuk bertindak keras terhadap mereka Mungkin seperti yang pernah dinubuatkan Yang dilakukan oleh Nabilia Reaksi Yesus sama sekali berbeda Justru ia menilai bahwa reaksi yang ditujukan oleh Jakobus dan Yohanes Ternyata belum menghayati Bahwa salib adalah keharusan Bukan saja bagi Yesus Tetapi juga dalam misi dan kehidupan para pengikutnya Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam tariri yang doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!